Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indekar gasam kabungan di sesi kedua di perdagakan hari ini. Dimana di penutupan sesi kedua indekar gasam kabungan mengalami tekanan yang cukup dalam di 0,41% dan ditutup di level 6.858,407. Dan level penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini merupakan level terendah di sepanjang perdagakan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.890,836. Beberapa menit pasca pembukaan indekar gasam kabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.900an. Tepatnya di 6.908,192. Dan tampaknya level ini tidak mampu dipertahankan oleh indekar gasam kabungan. Langsung bergerak melemah dan mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Dan tepatnya di penutupan sesi kedua di perdagakan hari ini, indekar gasam kabungan mengalami tekanan yang cukup dalam di level penutupan merupakan level terendah di sepanjang perdagakan hari ini. Dari update penutupan indekar gasam kabungan, berikutnya kami akan mengajakkan Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami. Kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36, pemirsa mengalami penguatan di 0,05 persen, tipis saja. Sementara Jakarta Islamik Indek melemah di 0,33 persen, LQ45 juga melemah di 0,31 persen seiring dengan pelemah indekar gasam kabungan dan ditutup di level 971.036. Bagaimana rotasi pergerakan sektoral di sesi kedua di perdagakan hari ini? Sektor energi memimpin penguatan dengan 1,12 persen pemirsa, kemudian sektor industri juga menguat di 0,42 persen, teknologi tertekan cukup dalam di 0,32 persen, sementara transportasi dan logistik juga melemah di 1,86 persen. Kita akan coba lihat juga saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di tengah pelemar indekar gasam kabungan yang masuk ke dalam deretan top gainer pemirsa. Tampaknya didominasi oleh saham-saham sektor energi, terutama dari sektor pertambangan batubara pemirsa. Adaro mengalami penguatan ditutup di level 3.100, bumi juga menguat di 93 BP, tampaknya masih melanjutkan penguatan, setelah mengalami penguatan cukup signifikan. Di pekan sebelumnya hampir di atas 25 persen, hari ini ditutup di level 186. Sementara BRMS juga menguat dan ditutup di level 242. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam, yang masuk ke dalam deretan top user pemirsa, didominasi oleh beberapa saham BICAP, diantaranya dari perbankan, BBRI tertekan, dan ditutup di level 4.250. BBCA juga melemah di 7.300. Gotoh hari ini juga ikut menjadi pemberat bagi indekar gasam kabungan, ditutup di level 300. Antam juga melemah di 1.755. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim berdasi kami, di mana Nikia melemah di 0,77 persen, SEM menguat di 0,09 persen, Kospi menguat di 0,44 persen, sementara Hang Seng melemah di 0,33 persen, di 20.540,66. Kospi menguat di 0,44 persen, SEM menguat di 0,44 persen,